Kalian bisa lihat sendiri kejernian air di lembah tepus, agak dalam sih itu, dan banyak yang akrobat di sana. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi, kali ini gue lagi ada di kawasan Gunung Bunder, Bogor, tepatnya gue mau wisata ke lembah tepus. Terus, memang lagi viral banget di media sosial dan Youtube, jadi gue penasaran seperti apa sih kondisinya di bulan September tahun 2022. Penasaran kan? Pokoknya tonton sampai habis ya. Di kawasan Gunung Bunder, banyak juga wisata yang terkenal, ada Curug Cigamea, Curug Pangeran, yang terbaru itu Telaga Batu, tapi yang paling rame itu ada di Lembah Tepus. Coba nanti kita buktikan, beneran rame gak sih? Satu tutupnya Kang. Woy, buru woy. Iya, buru habis airnya. Buru. taruh buru-butok Cipung, kecil banget Dewi kita mau kemana hari ini bukan bukan lembah tepus ini ada beberapa disata banyak disata apa? oke kayak lokat aja kayak lokat aja jernih banget ya ini sih paling favorit kalau di gunung-gunder itu lembah tepus dan memang rame banget disini sekarang gue sampai sini jam 3 sore dan cuacanya alhamdulillah terang mudah-mudahan gak hujan biar view-nya lebih bagus ini gak begitu jauh dari tadi curug pangeran ya gua udah ganti celana pendek dan gua mau bermain air di lembah tepus seru banget pastinya sampai ketemu di hujungan ini sepertinya bekas longsor ya semoga gak ada longsor lagi ya di lembah tepus kita lanjut kita lanjut jalan lagi lumayan sih ada camping groundnya juga seru nih kalau kalian yang mau camping di kawasan gunung-gunder bolehlah mampir ke lembah tepus karena udaranya sih gua lebih suka yang disini dibanding tadi curug pangeran mungkin nih pepohonannya lebih banyak ya atau memang hutangnya lebih mendominasi dibanding air terjunnya banyak yang enda juga airnya pening banget kira-kira nanti di lembah tepus itu bening gak ya soalnya gua liat referensi di google tuh cakep banget airnya hijau gitu kan terus kolumnya ada banyak nah ini gua kesini bulan september di tahun 2022 kayak apa ya untuk fasilitasnya tuh liat toiletnya bagus ya besi banget tapi tetap sih sepertinya berbayar ini ada pondok-pondokannya juga sudah kedengeran tuh suara dari air terjun atau air yang ada di lembah tepus lumayan sih jalan sekitar 10 menit dari loket tadi dan harga tiketnya 10 ribu jadi murah banget ya ini weekend dan bener feeling gua disini tempat paling rame karena ini penuh nah itu dia tuh kurat jokanya di bawah situ bagus banget gua harus penang lembah tepus gunung bunda gua jadi inget sungai mudal yang ada di Yogyakarta kita lanjut ke atas lagi ada yang lagi noslock juga ini nih dia ternyata gak seragis yang ada di google sih warnanya gak hijau nah ini kondisi sekarang nih sayang banget ya padahal potensinya bagus banget lembah tepus gunung bunda rame banget ya ini mungkin tempat paling favorit ya di gunung bunda untuk saat ini karena memang rame banget yang kesini untuk medannya sih gue rasa sih agak sulit ya kalau untuk orang tua karena ini jalannya bebatuan banget bisa juga lewat atas muter sini tapi sepertinya orang tua lebih baik ke arah yang di belakang sana di bawah dan memang di atas sana itu masih luas walaupun penuh tapi memang masih banyak spot kosong sih yang bisa kalian buat berenang enak banget di lembah tepus ini udaranya sih gue rasa lebih sejuk disini dibandingkan tadi yang di Curug Pangeran gak tau kenapa disini tuh hawanya terasa dingin udaranya tuh sejuk banget walaupun disini agak rame tapi menurut gue sih oke banget karena ini lebih luas ya tempatnya dibanding tadi di Curug Pangeran dan kalian bisa ngilai sendiri nih untuk lembakan ku sih gue rekomendasi banget buat kalian yang mau liburan ke daerah gunung bunder ya nanti gue coba berenang airnya dingin gak ya kayaknya sih dingin banget sih ikutin gue terus ya gue kesini hari minggu dan ini udah jam 3 sore tetep aja masih rame banget ya karena lembah tepus itu merupakan tempat yang paling favorit ya padahal menurut gue tuh akses untuk kalian ke atas lagi tuh agak susah karena jalan setapaknya udah gak ada jadi kalau kalian mau naik ke atas kalian harus menaiki batu-batu besar ini dan udah pasti tuh licin banget jadi harus hati-hati dalam melangkah nih di dalamnya tuh jernih kalau kelihatan airnya gitu banget kalian bisa lihat sendiri kejernian air di lembah tepus agak dalam sih itu dan monyetnya akrobat disana air di lembah tepus 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 wuuh seger banget deh airnya ini bener-bener dingin tapi seger dan gua sangat seneng banget bisa berkunjung ke Lembah Tepus ini rekomendasi banget kalau kalian lagi ada di Gunung Bundar wajib mampir ke sini wah seren banget berjalanan dua kali ini ke Lembah Tepus pokoknya keren banget kalian wajib mampir ke Lembah Tepus jangan lupa untuk bertugas dengan subscribe like dan share supaya aku bisa ajak kalian jalan-jalan ke tempat tanah sampai jumpa di video berikutnya ya pilihnya ya 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 Terima kasih telah menonton!